Sepasang Raja Naga Jilid 18 Wir, lima batang anak panah tempak menjadi lima sinar meluncur cepat ke arah tubuh belakang Song Bu. Namun pemuda ini telah mendapatkan gemblengar para datuk yang berilmu tinggi. Biarpun matanya tidak melihat serangah anak panah dari belakang, namun pendengarannya amat tajam dan peka. Dia dapat menangkap suara angin yang diakibatkan luncuran lima batang anak panah itu. Dengan tenang namun sigap, dia melangkah ke samping dan memutar tubuh. Lima batang anak panah yang menyambar di sampingnya itu dia tangkap dengan menggerakkan tangan kanannya. Kemudian sekali tangan kanannya bergerak, lima batang anak panah itu menyambar ke arah lima orang yang melepaskan serangan tadi. Terdengar lima orang itu menjerit lalu roboh terjengkang dengan masing-masing tertusuk anak panah pada tenggorokan mereka. Tubuh mereka berkelojotan dan mereka rewas tak lama kemudian. Peristiwa ini membuat para anggauta gerombolan menjadi semakin takut. Sengbu bersikap seolah tidak terjadi sesuatu. Dia memandang kepada anggauta gerombolan yang tadi dipanggilnya dan yang kini sudah berdiri di depannya. Paman, sudah berapa lama engkau menjadi anggauta gerombolan yang dipimpin oleh locit? Sudah lama, tai hiap, ada sekitar 20 tahun. Hem, kalau begitu engkau tentu telah mengikuti semua sepak terjang locit terus terang, di mana adanya locit orang itu memandang ke arah peti jenazah dan menjawab dengan gagap. Di, di situ, dia menuding ke arah peti mati. Sengbu terkejut dan mengerutkan alisnya. Hatinya kecewa. Tentu saja dia tidak peduli akan kematian penjahat itu, akan tetapi dia mencari locit untuk memaksa penjahat itu mengaku di mana adanya Ooyanglan bersama ibunya sekarang dan mungkin kepala gerombolan itu tahu di mana adanya Ooyanghwi dan ibunya. Ternyata orang yang hendak dimintai keterangan itu telah mati. Dia memandang ke arah peti mati dan tiba-tiba ia melangkah maju menghampiri peti jenazah yang amat tebal itu. Berak tutup peti jenazah itu jebol terbuka dan terlempar ke bawah. Kini peti jenazah terbuka dan tampak jenazah locit terbah telentang di dalam peti. Lehernya hampir putus dan matanya yang tinggal sebelah kanan itu terbuka. Setelah melihat bahwa mayat itu bermata satu, percayalah Song Bu bahwa benar locit telah tewas dan jelaslah karena lehernya luka menganga. Karena jenazah itu mengeluarkan bau tidak sedap Song Bu mengajak anggota gerombolan tadi. Hayo ikut denganku laki-laki itu menurut dan Song Bu melangkah keluar menjauhi rumah itu. Setelah jauh sehingga dapat bernafas udara bersih, Song Bu berhenti, laki-laki itu berhenti di depannya. Paman, engka sebagai anggota tentu mengetahui ketika pada kurang lebih 11 tahun yang lalu locit melakukan penyerbuan ke Pulau Naga dan locit membawa dua orang anak perempuan bersama dua orang ibu mereka. Benar tai hiap, ketika itu saya juga ikut menyerbu ke Pulau Naga bersama teman-teman lainnya, karena yang ikut menyerbu ke Pulau dengan Lotwako akhirnya tewas semua kecuali saya yang berada di pantai seberang pulau bersama teman-teman lainnya yang menunggu kereta dan kudanya di pantai daratan. Nah, yang inginku ketahui, setelah locit mendarat bersama dua orang anak perempuan dan dua orang wanita itu, apa yang telah terjadi, dengan siapa locit melakukan penyerbuan ke Pulau Naga sehingga berhasil menculik mereka? Lotwako menyerbu dengan bantuan Tai Lek Kui Chi yang semajikan Perkinsan, Bukit Tawan Putih, di Pegunungan Taisan, yang kembali dari Pulau Naga hanya mereka berdua, sedangkan anak buah yang lainnya tidak kembali, mungkin mereka tewas semua di pulau itu. Mereka berdua membawa dua orang wanita cantik dan dua orang anak perempuan. Setelah mendarat mereka berbagi tawanan itu, Lotwako membawa seorang wanita dengan anak perempuannya, sedangkan wanita yang satunya lagi bersama anak perempuannya dibawa pergi oleh Tai Lek Kui Chi yang sep. Dibawa kemana? Entahlah Tai Hiap, kami tidak ada yang tahu, mungkin ke tempat tinggalnya, dia majikan Perkinsan di Pegunungan Taisan. Dan wanita beserta anak perempuannya yang dibawa pergi Lotwako menyerahkan anak perempuan itu kepada seorang anak buahnya yang bernama Jitong yang kemudian diketahui terbunuh di tengah jalan dan anak perempuan itu hilang tidak diketahui kemana perginya. Ada pepun wanita cantik itu dibawa pergi Lotwako, akan tetapi di tengah perjalanan wanita itu dirampas oleh seorang pendekar Siaw Lim Pai, kalau tidak salah bernama Gan Hoksana, hanya itu yang saya ketahui, Tai Hiap. Selanjutnya saya sama sekali tidak pernah mendengar berita tentang dua orang wanita dan dua orang anak perempuannya itu. Engkau tidak pernah mendengar tentang mereka itu sama sekali? Engkau benar-benar tidak tahu di mana dua orang wanita itu dan anak-anak perempuan mereka kini berada? Sungguh mati, Tai Hiap. Saya tidak tahu, andai kata saya tahu, mengapa tidak saya beritahukan kepada Tai Hiap? Baik, engkau boleh pergi dan katakan kepada semua anggauta gerombolan itu untuk membubarkan gerombolan mereka. Jangan ada yang berani melakukan kejahatan mengganggu penduduk dusun lagi, kalau tidak, kelak aku akan datang membunuh kalian semua. Terima kasih, Tai Hiap. Akan tetapi bolehkah saya mengetahui nama Tai Hiap agar dapat saya katakan kepada para teman sehingga mereka semua akan mentaati perintah Tai Hiap Song Buenggan untuk memperkenalkan nama. Ouyang Lee, ayah angkatnya yang pernah melihat Raja Naga Hitam di dadanya, pernah mengusulkan agar dia mempergunakan nama julukan yang sesuai dengan Raja Naga di dadanya itu. Biarlah orang-orang itu yang akan memberinya nama julukan, pikirnya. Dia lalu membuka kancin bajunya dan membuka baju bagian depan memperlihatkan dadanya. Anggauta gerombolan itu terbelalak melihat Raja Naga Hitam yang seperti gerak-gerak hidup ketika dada yang besar dan bidang itu bergerak dalam pernapasan, seolah Naga Hitam itu melayang di angkasa. Heo Leong Tai Hiap serunya perlahan, lalu dia berlari kembali ke gedung induk di perkampungan itu. Song Bu mengancingkan kembali bajunya dan dia dapat menangkap dengan pendengarannya yang tajam suara mereka yang berada di rumah kematian itu. Heo Leong Tai Hiap, pendekar besar Naga Hitam. Song Bu tersenyum. Biarlah kalau mereka memberinya nama julukan, begitu. Julukan yang cukup baik dan sesuai dengan Raja Naga di dadanya. Dia memang ingin menjadi seorang pendekar, seperti seekor Naga Hitam yang terbang melayang di angkasa, memperlihatkan kegagahannya. Akan tetapi dia teringat akan kedudukannya di kota Raja. Dia menjadi pembantu Tai Kamliu, dan rekan-rekannya adalah Datuk-Datuk jahat dan sombong. Dia teringat betapa tugasnya yang pertama kali adalah disuruh membunuh Pangeran Cheng Xin sekeluarga, padahal Pangeran Cheng Xin adalah seorang bangsawan yang baik. Anak perempuannya yang bernama Cheng Lo Chin itu juga seorang anak pemberani yang berwatak gagah perkasa. Song Bu meninggalkan Hou San sambil termenung. Dia tidak akan bertindak sebagai pendekar kalau membiarkan dirinya menjadi kaki tangan Tai Kamliu Chin dan menjadi rekan orang-orang seperti Imbiang Tojin yang berhianat terhadap Imbiang Kau, Totekong yang sombong, Hekpek Moko yang berwatak kejam, dan Cui Bengkui Bo yang kejam dan cabul. Dia pun merasa heran mengapa ayah angkat dan juga gurunya itu mau bergaul dengan Datuk-Datuk macam itu dan mau pula menjadi kaki tangan Tai Kamliu Chin. Aku harus meninggalkan mereka, harus mencari alasan untuk meninggalkan mereka, pikirnya. Sri Baginda Kaisar demikian bijaksana dan baik, akan tetapi Tai Kamliu Chin agaknya tidak suka kepada Kaisar. Lebih baik aku mencari adik Owi yang landan ibunya. Lo Chit sudah mati kini tinggal mencari Tai Lekui Chiang Se yang merupakan orang kedua yang menyerbu Pulau Naga. Mudah-mudahan melalui Chiang Se aku akan dapat menemukan Owi yang landan ibunya, pikiran ini menambah semangat Song Bu dan mulailah dia melakukan perjalanan menuju pegunung Tai San. Tai Lekui saat sedang duduk berbincang-bincang dengan Lai Kim, istrinya. Majikan Bukitawan Putih ini sudah berusia 5, 22 tahun, namun dia masih tampak gagah. Tubuhnya tinggi besar dan kokoh kuat, mukanya yang merah itu masih belum dihias keriput, bahkan rambut kumis dan jenggotnya masih hitam. Ada pun Lai Kim, wanita yang telah 12 tahun menjadi istrinya itu, yang kini telah berusia 43 tahun, juga masih tampak cantik dan bertubuh ramping. Tai Lelat di pipi kirinya menambah manis wajah wanita ini. Pada sore hari itu mereka bercakap-cakap tentang Owi yang landan, puteri bawaan Lai Kim atau anak tiri Chiang Se yang disayangnya seperti anak kandung sendiri. Sungguh heran sekali anak itu kata Chiang Se. Sudah 3 bulan lebih ia pergi dan sampai sekarang belum juga pulang. Kemana saja perginya Lan Chi, anak Lan? Aku juga merasa khawatir sekali kalau-kalau ia mengalami halangan sebetulnya aku merasa tidak setuju sama sekali kalau ia pergi ke Pulau Naga. Owi yang li itu orangnya keras hati dan kejam sekali. Untuk apa anak itu pergi ke sana kata Lai Kim sambil mengerutkan alisnya. Tidak perlu khawatir, istriku. Lan Chi bukan gadis lemah lah mampu menjaga dan memelah diri kalau ada bahaya mengancamnya. Pula, ia berhak mengunjungi Pulau Tempat Lahirnya untuk menemui. Ayah kandungnya lah sudah dewasa dan aku tidak berhak melarangnya, apalagi ia pergi tanpa pamit. Akan tetapi ia masih belum banyak pengalaman, suamiku. Kuharap engka suka menyusul dan mencarinya, mengajaknya pulang. Sungguh amat tidak baik bagi seorang gadis dewasa untuk berkeliaran seorang diri di dunia ramai yang banyak mengandung bahaya. Hatiku gelisah selalu. Baiklah. Kita tunggu sampai 3 hari lagi. Kalau ia belum juga pulang, aku akan pergi menyusul dan mencarinya, kata Chi Yang Sek. Dan Lan Kim tersenyum lega. Suaminya ini memang amat sayang kepadanya dan puterinya dan diam-diam ia merasa bersyukur. Alangkah jauh bedanya antara sikap Chi Yang Sek dan sikap Ouyang Le ketika masih menjadi suaminya dahulu. Ouyang Le keras hati dan galak, mau menang sendiri dan menganggapnya sebagai pemuas nafsu belaka. Sebaliknya dari Chi Yang Sek ia mendapatkan kasih sayang, penghargaan dan penghormatan. Pada saat itu terdengar daun pintu ruangan itu diketuk orang dari luar. Chi Yang Sek mengangkat muka memandang ke arah pintu dan berkata, Siapa itu? Masuk sajalah, seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus masuk. Dia adalah Gutian, berusia kurang lebih 45 tahun. Gutian ini adalah Sute, adik seperguruan, dan juga pembantu utama Chi Yang Sek. Ah, kiranya Gu Sute. Duduklah, Sute ada keperluan apakah? Maaf kalau aku mengganggu, Su Heng dan Soso, kakak Ipar. Saya hanya ingin memberitahu bahwa di luar rumah ada seorang tamu yang hendak bertemu dan bicara dengan Su Heng. Hem, siapakah dia dan apa kepentingannya hendak bertemu dan bicara denganku? Sudah ku tanyakan hal itu kepadanya, Su Heng. Akan tetapi dia tidak mau mengaku hanya berkata bahwa dia akan bicara dengan Su Heng dan katanya Su Heng pasti tahu siapa dia, kata Gutian. Kalau Su Heng merasa terganggu dan tidak ingin menemuinya, biar aku yang akan mengusirnya. Tidak baik mengusir seorang tamu yang datang berkunjung, kata Laikim kepada suaminya. Kalau dia sudah datang ke sini, tentu ada keperluan penting dan sebaiknya kalau tamu itu ditemui dan ditanya apa keperluannya. Dalam banyak hal, Ciyang So yang biasanya berwatak keras itu menjadi lunak kalau sudah diingatkan istrinya tersayang. Dia memandang istrinya dan tersenyum lalu berkata kepada Gutian. Gusute, aku akan menemui tamu itu, dia lalu bangkit berdiri. Biar aku ikut, tiba-tiba Laikim berkata. Entah mengapa, hatiku merasa tidak enak, istri itu pun bangkit dan menemani suaminya keluar dari rumah untuk menemui tamu yang tidak mau memperkenalkan diri kepada orang lain kecuali tuan rumah itu. Gutian juga mengikuti Su Hengnya keluar. Setelah tiba di luar rumah, mereka melihat seorang laki-laki berusia hampir 60 tahun, bertubuh tinggi besar berjenggot panjang dan sikapnya gagah. Melihat laki-laki itu, wajah Laikim berubah pucat dan tangan kirinya menutupi mulutnya agar tidak menjeritlah berseru lirih. Ouyang Li, Chi Yang Sa terkejut mendengar istrinya menyebut nama itu. Walaupun dia pernah membantu Locit menyerbu Pulau Naga, namun dia belum pernah bertemu dengan Ouyang Li. Dia tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan majikan Pulau Naga itu. Dahulu itu dia hanya membantu Locit yang menjadi sahabat lamanya. Kini mendengar bahwa laki-laki itu adalah bekas suami istrinya, tentu saja dia terkejut. Ouyang Li menudingkan telunjuknya ke arah Laikim dan memaki. Perempuan hina tak tahu malu. Kiranya engkau ini Ouyang Li majikan Pulau Naga kata Chi Yang Sa sambil melangkah maju menghadapinya. Laikim telah menjadi istriku yang tersayang. Engkau tidak boleh merampasnya, juga tidak boleh memaki menghinanya Ouyang Li tertawa mengejek. Hahaha, orang si Chi Yang. Engkau hadiahkan wanita itu dengan cuma-cuma kepadaku sekalipun aku tidak sudi menerimanya. Aku hanya ingin membunuh wanita tak tahu malu itu Laikim terisak dan ia lalu lari ke dalam rumah, tak tahan mendengar makian dan penghinaan Ouyang Li. Chi Yang Sa marah bukan main. Ouyang Li, tutup mulutmu yang kotor. Engkau mengancam hendak membunuh istiriku? Boleh, akan tetapi langkai dulu mayatku kalau engkau berani Ouyang Li tertawa lagi. Suara tawanya mengandung Sinkang yang kuat sehingga menggetarkan jantung orang-orang yang berada di situ. Kini anak buah pekinsan berdatangan dan pekarangan rumah itu penuh dengan mereka. Hahaha, Chi Yang Sa. Percuma saja engkau berjuluk Tai Lekui kalau engkau hanya mengandalkan banyak orang untuk menghadapi lawan dengan keroyokan. Engkau ternyata hanyalah seorang pengecut besar Ouyang Li menertawakannya. Wajah Chi Yang Sa yang sudah kemerahan itu kini menjadi semakin merah. Dia memandang kepada anak buahnya dan mementak mereka. Kalian semua keluar dari pekarangan ini dan jangan mencampuri pertandingan antara kami berdua. Nah, para anak buah itu lalu keluar pekarangan dan hanya berdiri nonton dari kejauhan. Yang tinggal di pekarangan depan, rumah kini tinggal Ouyang Li yang berhadapan dengan Chi Yang Sa. Sedangkan Gutian berdiri agak mundur ke belakang. Bagus, sekarang baru aku melihat bahwa Tai Lekui Chi Yang Sa adalah seorang laki-laki sejati. Akan tetapi hari ini engkau harus menebus dosa-dosamu kepadaku dengan nyawamu. Engkau membantu locit menyerbu Pulau Naga. Engkau menculik istri dan anakku, bahkan sekarang engkau mengambil seorang istriku menjadi istrimu. Semua itu hanya dapat ditebus dengan nyawamu Ouyang Li mencabut pedang yang tergantung di punggungnya. Ouyang Li, aku tidak akan menyangkal perbuatan yang telah kulakukan dan aku berani bertanggung jawab. Aku membantu locit karena dia memang sahabatku dan engkau telah berulang kali menyerang dan menghinanya, membunuh banyak anak buahnya. Kami menculik istri-istri dan anak-anakmu untuk memberi pelajaran atas kesombonganmu. Akan tetapi aku sama sekali tidak memaksa laiki menjadi istriku. Kami menikah atas dasar saling mencinta. Tidak perlu engkau mengancam karena aku sama sekali tidak takut akan ancamanmu. Mari kita selesaikan urusan di antara kita di ujung pedang. Setelah berkata demikian, Chi Yang Se juga mencabut pedangnya. Dua orang laki-laki yang sama tinggi besar dan gagahnya itu kini saling berhadapan, dengan pedang tajam mengkilap di tangan. Keduanya sama-sama maklum bahwa mereka berhadapan dengan lawan yang tangguh. Biarpun mereka belum pernah saling berkelahi, namun mereka sudah saling mendengar nama masing-masing yang cukup terkenal di dunia Kang O. Chi Yang Se, bersiaplah untuk mampu seru O Yang Li sambil memasang kuda-kuda, tubuhnya merendah dengan kaki terpentang lebar, pedang di tangan kanan menuding ke arah muka lawan sedangkan dua jari tangan kiri menempel pada pergelangan tangan kanan. Inilah pembukaan dari ilmu pedang Kot Beng Tok Yam, pedang racun pencabut nyawa. Sebagai seorang ahli racun yang berjuluk Tung Hai Tok, racun laut timur, tentu saja pedang di tangan O Yang Li itu mengandung racun yang amat berbahaya. Tergores sedikit saja yang menyayat kulit sudah cukup untuk merenggut nyawa lawan. Engkau atau aku yang akan mati jawab Chi Yang Se dan majikan Perkinsan ini pun sudah memasang kuda-kuda. Dia berdiri dengan kedua kaki rapat dan berjingkat, pedang di tangan kanan menuding ke atas dan tangan kiri menudingkan telunjuk dan jari tengah ke arah muka lawan. Ini adalah pembukaan dari ilmu silat Tefang Lotian Kiam Sud, ilmu pedang pengacau langit. Hai yi yi yi, tiba-tiba O Yang Li membentak dengan suara melengking dan pedangnya menyambar dengan dasyatnya ke arah dada lawan dengan tusukan maut. Singgak, pedang itu berdesing, namun tidak mengenai sasaran karena Chi Yang Se sudah mengelak dengan menarik tubuh ke kiri dan dia pun mengelebatkan pedangnya yang menyambar dari samping dengan bacokan ke arah leher O Yang Li. Singgak akan tetapi pedang Chi Yang Se ini pun tidak mengenai sasaran karena O Yang Li sudah merendahkan tubuh sehingga pedang lewat di atas kepalanya. Sambil mengelak majikan pulau naga ini menusukan pedangnya dari bawah ke arah perut lawan. Namun Chi Yang Se sudah memutar balik pedangnya dan menangkis sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Singgak, terangk, bunga api berpijar ketika dua pedang bertemu dan keduanya terdorong ke belakang sampai beberapa langkah. Maklumlah kedua pihak bahwa tenaga lawan amat kuat dan boleh dibilang kekuatan mereka seimbang. Hal ini diam-diam mengejutkan Chi Yang Se. Dia terkenal dengan julukan Tai Lek Kui, Le Blis bertenaga besar, dan tadinya dia mengharapkan akan dapat mengatasi majikan pulau naga itu dengan mengandalkan kelebihan tenaganya. Sekarang ternyata bahwa O Yang Li ternyata mampu menandingi tenaganya. Pertandingan dilanjutkan dan keduanya berhati-hati, akan tetapi juga mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Setiap serangan merupakan jangkauan maut. Gu Tian yang menonton dari samping merasa tegang dan khawatir. Biarpun tingkat kepandainya masih di bawah tingkat Chi Yang Se. Namun dia sudah dapat mengikuti jalannya pertandingan itu dan maklum bahwa biarpun Su Hengnya belum tentu kalah dan keadaan mereka masih seimbang. Namun lawan ternyata amat tangguh sehingga agaknya akan sukar bagi Su Hengnya untuk keluar sebagai pemenang. Kini Chi Yang Se mengubah gerakannya kalau tadi dia hanya mengandalkan permainan silat pedang Lotian Kiam Sud saja, kini dah menyelingi serangan pedangnya dengan Soan Hang Tui, tendangan angin puyuh. Dia menguasai ilmu tendangan yang hebat ini. Kedua kakinya dapat menendang secara berantai dan bertubi, sehingga dapat menyulitkan lawan. Kadang-kadang kedua kakinya mencuat bergantian, seperti kilat menyambar ke arah tubuh lawan. Oh Yang Li terkejut dan terpaksa menghindar. Serangan kedua kaki lawan ini membendung serangannya sendiri sehingga dia lebih banyak diserang daripada menyerang. Terkadang dia menangkis dengan lengan kirinya atau terpaksa mundur untuk menghindarkan diri dari serangan tendangan yang dasyat itu. Oh Yang Li mulai terdesak dan diam-diam Gutian merasa girang. Kalau dilanjutkan begitu, besar kemungkinan Su Hengnya akan menang. Oh Yang Li yang sudah banyak pengalamannya itu menyadari akan hal ini. Dia mulai mengukur tenaga tendangan lawan itu dengan tangkisan lengan kirinya. Tendangan itu cukup kuat, akan tetapi dia yakin masih akan mampu menerima tendangan itu dengan lindungan kekebalannya. Sedikitnya, dia tidak akan terluka dalam oleh tendangan seperti itu, paling banyak akan menderita nyeri dan terpental adapat mencuri kemenangan. Dengan membiarkan tubuhnya tertendang. Diam-diam dia mengerahkan tenaga sakti beracun ke tangan kirinya sehingga tangan kiri itu dari jari-jari sampai ke siku berubah menjadi merah. Itulah ilmu Ang Tok Chiang, tangan racun merah, yang menjadi ilmu andalannya. Dia harus mendahului dengan pukulannya sebelum tubuhnya terkena tendangan yang kuat itu. Saat yang dinanti-nanti tiba, sebuah tendangan kaki kanan Chiang se dialakan ke kiri, kemudian tiba-tiba tangan kirinya membuat gerakan memutar. Pedang lawan membacok dari atas. Dia menggunakan pedangnya untuk menyambut pedang lawan sambil mengerahkan tenaga sinkang untuk menempel. Pedangnya seperti mengandung semberani, ketika dua pedang bertemu, dua pedang itu saling melekat dan mereka mengerahkan tenaga untuk saling dorong dengan pedang. Saat itulah tangan kiri Ouyang Li memukul dengan telapak tangan ke arah dada lawan. Chiang So terkejut dan cepat dia menyambut dengan telapak tangan kirinya pula sambil mengerahkan perkin Chiang Hoat, iimu silat awan putih, yang sepenuhnya mengandung tenaga sakti. Plak kedua telapak tangan bertemu dan pada saat itu Chiang So yang merasakan telapak tangannya panas dan gatel sekali, menendang dengan kaki kanannya. Hal ini bahkan merugikannya. Karena dengan pengerahan tenaga pada tendangannya, maka tenaga pada tangan kiri yang menyambut pukulan lawan itu berkurang. Des tubuh Ouyang Li terpental 4 meter jauhnya akan tetapi dia tidak terbanting jatuh, melainkan turun dengan kedua kakinya dan hanya terhuyung. Wajahnya pucat menahan rasa nyeri pada dadanya yang tertendang tadi. Dia memang mengalami luka dalam, namun tidak parah. Di lain pihak, tubuh Chiang So hanya terdorong mundur lima langkah. Dia terhuyung, darah mengalir dari ujung bibernya, matanya terpejam dan alisnya berkerut. Dia membuka matu memandang telapak tangan kirinya yang terasa panas dan gatel. Ternyata telapak tangan kirinya sudah berubah merah darah. Rasa nyeri menghimpit dadanya dan maklumlah dia bahwa dia menderita luka dalam yang hebat karena keracunan. Chiang So tidak kuat lagi dan dia pun cepat duduk bersila dan mengerahkan pernafasan menghimpun hawa murni, seperti orang sedang bersama di. Haha, Chiang So. Sekarang engkau akan mati dan setelah itu, giliran wanita hina itu yang akan tewas di tanganku, Ouyang Li menghampiri Chiang So yang masih duduk bersila dengan pedang di tangan. Dia mengayun pedang membacok. Teranggak pedangnya terpental dan Ouyang Li terhuyung ke belakang ketika dia memandang, ternyata yang menangkis pedangnya adalah Gutian. Dari tangkisan tadi, tahulah dia bahwa orang tinggi kurus ini memiliki tenaga yang cukup kuat. Padahal dia sendiri sudah terluka dan tenaganya tidak mungkin dapat dikerahkan sepenuhnya sehingga kalau dia melawan, dia tidak akan menang. Ouyang Li, engkau menyerang orang yang sudah tidak mampu melawanmu. Datuk macam apa engkau ini bentak Gutian yang siap dengan pedang di tangan. Siapa engkau bentak Ouyang Li sambil memandang dengan mata mencorong? Aku Gutian. Tai lekui Chiang So adalah suhengku jawab Gutian. Makin yakinlah Ouyang Li bahwa dalam keadaan terluka seperti sekarang ini, dia tidak akan mampu mengalahkan sute dari Chiang So yang tentu tingkat kepandainya tidak berselisih jauh dari tingkat kepandain Chiang So. Hem, baiklah. Lain hari aku akan kembali dan membasmi kalian semua katanya dan dia lalu memutar tubuhnya dan dengan langkah lebar meninggalkan tempat itu. Setelah Ouyang Li meninggalkan tempat itu, baru Lai Kim berlari keluar menghampiri suaminya, yang masih duduk bersila mengatur pernafasan. Engkau, terluka tanya Lai Kim sambil berlutut dekat suaminya. Chiang So membuka matanya, memandang istrinya dan tersenyum untuk menenangkan perasaan istrinya. Dia menghela napas panjang dan berkata. Kepandain dan tenaga kami seimbang dia pun terluka, hanya tenaganya mengandung hawa beracun yang hebat. Gu Tian dan Lai Kim membantu Chiang So bangun kemudian memapahnya masuk ke dalam rumah. Chiang So memasuki kamarnya dan merebahkan diri, dijaga oleh Lai Kim. Gu Tian lalu mempersiapkan obat yang mereka miliki sekedar untuk mencegah menjalarnya racun dan memperkuat daya tahan tubuh Chiang So. Untung bahwa Chiang So memiliki tubuh yang kuat dan juga tadi dia sudah melindungi dirinya dengan tenaga sakti. Walaupun dia terserang hawa pukulan Ang Tok Chiang, namun tidaklah terlalu gawat dan dengan latihan pernafasan dia dapat menahan hawa beracun itu dan sedikit demi sedikit mengusirnya keluar dari tubuhnya. Aku membutuhkan waktu sedikitnya sepuluh hari untuk membersihkan hawa beracun dan memulihkan kesehatanku yang ku khawatirkan kalau sebelum sepuluh hari Oh Yang Li datang. Lagi, aku tentu tidak akan mampu melawannya, kata Chiang Soe kepada istrinya dan sutenya. Ahaha, habis bagaimana baiknya Lai Kim berkata dengan nada khawatir. Aku tidak mampu membujuknya agar menghentikan permusuhan ini, orangnya begitu keras kepala dan kejam, nyonya yang beratak pemberani dan agak keras itu lalu mengepal tangan kanannya dan melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Kalau saja aku memiliki kepandayan silat, tentu akan ku lawan dia mati-matian. Harap Su Heng dan Soso jangan khawatir. Kalau Oh Yang Li berani datang lagi, aku yang maju menandinginya Chiang Soe mengjeleng kepala. Su Teh, engkau akan kalah, dia lihai sekali. Kalau saja Lan Ji berada di rumah, tentu ia akan dapat membantu Gu Teh, adik Gu, untuk melawan si jahat itu, kata Lai Kim. Hem, engkau ingin anakmu melawan ayah kandungnya sendiri, kata Chiang Soe. Oh Yang Li hendak membunuh engkau dan aku. Tentu Lan Ji akan membela kita, kata Lai Kim penuh semangat. Harap Su Heng tidak khawatir. Kalau anak Lan sudah pulang, tentu bersama dia kami akan dapat mengalahkan Oh Yang Li. Andai kata ia belum pulang dan Oh Yang Li muncul, aku dapat menandinginya dan mengerahkan kurang lebih seratus orang anak buah kita. Hendak kulihat, apa yang mampu dilakukan Oh Yang Li menghadapi kekuatan kita. Gu Teh benar. Kita akan melawan mati-matian. Kalau perlu, kita mengerahkan seluruh kekuatan anak buah kita. Harap engkau tenangkan hatimu dan pulihkan kesehatanmu, kata Lai Kim menghibur. Chiang Soe dan Lai Kim merasa gembira bukan main ketika dua hari kemudian Oh Yang Lan muncul. Ketika ia melihat ayah tirinya terluka dan mendengar cerita ibunya tentang perbuatan Oh Yang Li yang bermaksud membunuh ibunya dan ayah tirinya, gadis itu marah bukan main. Biarkan dia datang lagi. Aku yang akan menghadapi dan melawannya katanya marah. Akan tetapi, Lan Ji. Dia adalah ayah kandungmu sendiri, kata Chiang Soe. Tidak peduli. Walaupun dia ayah kandungku, kalau dia hendak membunuh engkau dan ibuku, berarti dia musuhku dan aku akan melawannya mati-matian, kata Oh Yang Lan. Engkau benar, anakku, kata Lai Kim. Dan jangan khawatir, Gu Teh dan para anak buah di sini akan membantumu mengusir si jahat itu. Sekarang ceritakan bagaimana hasil perjalananmu. Aku sudah berlayar ke Pulau Naga akan tetapi tidak dapat bertemu dengan ayah Oh Yang Li maupun Su Heng Tan Song Bu. Aku lalu mencari Tok Gan Oh Luchit dan berhasil membunuh Jahanam itu. Akan tetapi aku tidak dapat menemukan adik Oh Yang Hwi yang kabarnya di bawah anak buah Luchit dan hilang tak tentu rimbanya. Adapun Ibu Sim Kui Hwa katanya ditolong oleh seorang pendekar. Akan tetapi aku pun tidak tahu di mana dia berada sekarang. Karena itu aku lalu pulang. Menyesal sekali terlambat sehingga tidak dapat membantu ayah Chi yang seketika menghadapi ayah Oh Yang Li. Mulai hari itu, Oh Yang Lan membantu Gu Tian Yang sejak kunjungan Oh Yang Li setiap hari, siang malam, melakukan penjagaan dan perondaan ketat untuk menjaga keselamatan Su Hengnya. Bahkan Oh Yang Lan tidak hanya berjaga di dalam perkampungan, melainkan keluar dari perkampungan dan berkeliaran di sekitar Bukit Awan Putih untuk berjaga-jaga kalau ada musuh yang datang menyerbu. Sepuluh hari telah lewat dan Chi yang setelah berhasil mengusir hawa beracun pukulan Ang Tok Chi yang dari tubuhnya. Dia sudah sehat kembali. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, terjadi kegemparan. Beberapa orang anak buah yang bertugas jaga, pagi itu menemukan tanda-tanda yang aneh. Terdapat tanda tapak kaki yang amat dalam dari pekarangan rumah itu sampai ke ruangan belakang. Bahkan tapak kaki yang berada di lantai batu itu dalamnya tidak kurang dari setengah jengkal, seolah-olah kaki itu menginjak tanah liat, bukan menginjak lantai batu. Bukan ini saja yang aneh, akan tetapi ternyata tidak ada seorang pun melihat atau mengetahui ada orang memasuki rumah induk di tengah perkampungan itu. Seolah-olah ada seorang berkeliaran di dalam rumah itu tanpa ada yang mengetahuinya dan orang itu melangkah dengan kedua kaki yang mempunyai tenaga ribuan kati sehingga menekan lantai batu sampai begitu dalam. Chiang Sok, Gu Tian, dan Ouyang Lan dengan teliti memeriksa tapak-tapak kaki itu dan Chiang Sok mengerutkan alisnya, menghela nafas panjang dan berkata, ini bukan dibuat oleh Ouyang Li. Tidak mungkin dia melakukan ini. Tapak kaki seperti ini hanya akan mampu dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu ban kinlat, tenaga selaksakati, seorang yang memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Dan dia sudah meninggalkan tapak seperti ini di rumah kita tanpa ada yang mengetahui, walaupun kita mengadakan penjagaan ketat siang malam. Ini menunjukkan bahwa orang itu benar-benar amat lihai. Akan tetapi apa artinya dia meninggalkan tapak kaki seperti ini, ayah tanya Ouyang Lan penasaran. Ayah tirinya menghela nafas panjang. Biasanya, orang yang meninggalkan bukti keliayanya seperti ini merupakan peringatan atau ancaman bahwa dia akan datang kembali dengan niat buruk. Aku menduga keras bahwa orang ini adalah seorang datuk besar di dunia Kang Ouyang agaknya diundang oleh Ouyang Li untuk memusuhi kita. Kita tidak perlu takut, ayah kata Ouyang Lan marah. Biarkan dia datang kita lawan mati-matian. Tentu saja kita harus melawannya lanji, kata Chi yang seksambil tersenyum senang melihat pembelaan anak tirinya yang demikian penuh semangat. Akan tetapi orang ini benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh. Kita tidak boleh sembrono sebelum mengetahui apa sebenarnya yang dia kehendaki, karena itu, kita harus menggunakan akal. Akal apakah itu tanya Laikim yang merasa khawatir mendengar percakapan antara suami dan anaknya. Mendekatlah, hal ini harus dirahasiakan dan hanya kita berempat saja yang mengetahuinya, bisik Chi yang seks. Laikim, Ouyang Lan dan Gutian lalu mendekat dan tailek Kui Chi yang seks berbisik-bisik menceritakan akal yang direncanakannya. Pada hari itu, perkampungan petinsan dalam suasana berkabung. Semua anggauta terkejut dan berduka atas kematian ketua mereka yang mendadak. Chi yang seks mati karena luka-lukanya setelah bertanding melawan Ouyang Li. Jenazah diurus oleh Gutian dan anak istri yang meninggal. Dimasukkan ke dalam sebuah peti mati tebal dan peti mati diletakkan di ruangan berkabung yang berada di depan. Semua anggauta perkampungan petinsan berkabung dan bersembahyang. Para wanita keluarga para anggauta menangis. Inilah siasat yang dilakukan Chi yang seks. Dia pura-pura mati dan siasat ini bahkan tidak diketahui para anggautanya. Mereka mengira bahwa ketua mereka benar-benar tewas karena luka dalam akibat perkelahian melawan Ouyang Li. Tentu saja peti jenazah itu tidak terisi jenazah, melainkan diisi batu-batu bata. Ada pun Chi yang seks sendiri bersembunyi di dalam kamar dekat ruangan berkabung itu, siap-siaga menanti kemunculan musuh. Malam itu Ouyang Lan tidak berada di dalam ruangan berkabung. Semenjak petang, ia sudah meninggalkan perkampungan dan melakukan perondaan di sekeliling perkampungan, di hutan-hutan ereng petinsanlah menyelinap dan bersembunyi di balik semak belukar dan pohon-pohon besar, mengintai dan menanti munculnya musuh yang hendak mengacau perkampungan. Ketika meninggalkan perkampungan gadis ini menunggang kuda. Akan tetapi setelah tiba di hutan yang terletak di lareng bawah, ia menambatkan kudanya dan mengintai jalan yang menuju ke perkampungan itu. Jalan melewati hutan merupakan satu-satunya jalan menuju ke perkampungan petinsan. Kalau ada orang hendak berkunjung, pasti akan lewat jalan itu. Malam itu bulan muncul dengan sinarnya yang cukup terang. Hal ini memang telah diperhitungkan Ouyanglanlah dapat melakukan penghadangan karena terang bulan. Andai kata tidak waktu terang bulan, tentu ia tidak akan menghadang di situ, melainkan berjaga di perkampungan. Tiba-tiba hati Ouyanglan berdebar tegang. Musuh yang dinanti-nantinya akhirnya munculah tidak dapat melihat dengan jelas muka orang yang berjalan perlahan mendaki lareng itu, tidak tahu apakah orang itu sudah tua ataukah masih muda. Akan tetapi, melihat pakaiannya, tahulah ia bahwa orang itu adalah seorang laki-laki. Tidak salah lagi laki-laki itu tentulah musuh. Siapa lagi yang mendaki lareng hendak berkunjung ke perkampungan perkinsan kalau bukan musuh yang berniat jahat? Kalau orang baik-baik tentu tidak berkunjung di waktu malam seperti itu. Ouyanglan teringat akan dugaan ayahnya bahwa musuh yang telah meninggalkan tapak kaki itu tentu seorang yang lihai sekali. Maka ia pun bersikap hati-hati dan otaknya yang cerdik bekerjalah harus menggunakan akal, seperti yang telah dilakukan ayah tirinya sekarang ini, pikirnya. Setelah mengambil keputusan, Ouyanglan lalu keluar dari belakang semak-semak dan menghadang laki-laki yang berjalan perlahan dari depan itu. Laki-laki itu bukan lain adalah Song Bu. Seperti kita ketahui, Song Bu berkunjung ke Bukit Harimau, ke perkampungan sarang gerombolan yang dipimpin Tok Gan Hou Locit. Dia melihat Locit sudah tewas dan dari anak buah gerombolan dia mendengar bahwa orang yang membantu Locit menyerbu ke Pulau Naga, kemudian yang membawa pergi Ouyanglan dan ibunya adalah Tai Lek Kui Chiangse. Oleh karena itu, dia lalu melakukan perjalanan menuju pegunungan Taisan dan biarpun hari mulai gelap ketika dia tiba di pegunungan ini. Dia melanjutkan pendakian karena dibantu sinar bulan yang cukup terang. Ketika dia melihat seorang yang melihat pakaiannya tentu seorang wanita muncul menghadang di depan, tentu saja Song Bu merasa heran sekali. Hari mulai malam dan di hutan yang sunyi di lereng itu muncul seorang wanita seorang diri. Tentu saja hal ini amat aneh. Dia segera mempercepat langkahnya menghampiri wanita yang tidak dapat dilihat mukanya dengan jelas. Akan tetapi setelah dekat, dalam cuaca yang remang-remang dia melihat bahwa wanita itu seorang gadis yang cantik sekali. Sebaliknya Ooyanglan juga melihat bahwa orang yang ia anggap musuh itu adalah seorang pemuda yang tampan, walaupun wajahnya tidak dapat tampak dengan jelas. Ooyanglan juga melangkah maju menyongsong orang itu sampai mereka berhadapan dekat. Kenapa engkau bawa demikian banyak orang mendaki bukit ini tanya Ooyanglan sambil menudingkan telunjuknya ke arah belakang pemuda itu mendengar pertanyaan ini, tanpa curiga dan dengan otomatis Song Bu memutar tubuhnya untuk memandang ke arah belakangnya yang ditunjuk gadis itu. Pada saat itu, Ooyanglan yang sejak tadi sudah siap menggunakan pekinci yang hoat, ilmu silat awan putih, sehingga tangannya bergerak seperti awan melayang tanpa menimbulkan suara angin dan tiba-tiba ia sudah menotok kedua pundak Song Bu. Uhaha, Song Bu terkejut, mengeluh dan terkulai roboh. Dia sama sekali tidak pernah mengira akan diserang secara begitu mendadak dan serangan totokan itu ternyata lihai sekali. Dia dapat merasakan betapa jari-jari tangan yang menotoknya itu mengandung tenaga sinkang yang cukup kuat. Dia roboh telentang dan melihat betapa gadis itu membungkuk dan mengamatinya. Nona, mengapa engkau menotokku Song Bu bertanya, penasaran. Dia masih dapat mengeluarkan suara dan bicara, akan tetapi tidak dapat menggerakkan kaki tangannya yang menjadi lemas dan lumpuh. Engkau tentu utusan Ooyangli Ooyanglan berkata dan suaranya terdengar ketus. Song Bu diam saja. Hei, tulikah engkau. Engkau tentu diutus oleh Ooyangli, bukan Ooyanglan menghardik. Jawab. Song Bu menghela nafas panjang. Seorang gadis yang galak bukan main, pikirnya, menduga-duga siapa gerangan gadis galak ini. Ya, begitulah, akhirnya dia berkata. Memang benar bahwa kepergiannya dari kota raja karena disuruh oleh Ooyangli untuk mencari Ooyanghui, kemudian dan menyelidiki tentang Ooyanglan dan ibunya. Akan tetapi tak disangka-sangkanya, mendengar jawaban itu, tangan kanan Ooyanglan bergerak menamparnya. Plak. Plak kedua pipinya telah ditampar. Tamparan tanpa memergunakan tenaga, Sinkang, akan tetapi cukup panas dan perih terasa pada mukanya. Kenapa engkau memukulku? Nona tanyanya penasaran. Engkau tentu datang dengan niat membunuh Tai Lek Kui Chiangsek. Bukan tanya lagi gadis itu. Song Bu menghela nafas lagi. Dia belum tahu siapa gadis ini, akan tetapi, dia menjawab sejujurnya. Mungkin saja. Akan tetapi, siapakah engkau? Nona gadis itu tidak menjawab, melainkan mengambil segulung tali sebesar jari tangan, tali yang sudah ia persiapkan kalau-kalau ia dapat menangkap musuh. Ujung tali itu ia ikatkan pada kedua pergelangan tangan Song Bu, kemudian diseretnya tubuh pemuda yang telentang dan terikat kedua tangannya itu. Tubuh Song Bu terseret di atas tanah. Pemuda itu tak berdaya karena tubuhnya tak dapat digerakan. Dia melihat betapa gadis itu mampu menyeret. Tubuhnya dengan mudah, menandakan bahwa gadis itu memiliki tenaga yang kuat. Nona, kenapa Nona galak terhadap aku? Ooyanglan sudah tiba di dekat kuda yang ditambatkan di pohon lah melepaskan ikatan kudanya lalu melompat ke atas punggung kuda. Hem, aku galak. Engkau tidak kubunuh masih untung jawabnya sambil menjalankan kudanya dan tubuh Song Bu terseret. Nona, siapa sih engkau yang begini kejam kepada ku? Song Bu bertanya sambil memandang gadis yang demikian cekatan ketika melompat ke atas punggung kuda. Mau tahu aku siapa? Aku adalah puteri dari Tai Lek Kui Chiangsek yang hendak kau bunuh itu. Nah, sekarang engkau tahu mengapa aku menangkapmu seperti ini. Engkau memang patut dihajar diangdian Song Bu terkejut. Puteri Tai Lek Kui Chiangsek? Dan tadi dia sudah mengaku bahwa dia utusan Ooyangli yang hendak membunuh Chiangsek. Betapa bodohnya. Diam-diam dia mengerahkan tenaga Sinkangnya untuk membebaskan dirinya dari pengaruh Totokan. Ooyangli yang merasa yakin bahwa pemuda ini yang mengancam ayah tirinya dan yang meninggalkan tapa kaki itu, mulai melarikan kudanya agar tawanannya itu semakin tersiksa lah tidak ingin buru-buru membunuh musuh itu, melainkan hendak dihadapkan dulu kepada ayah tirinya. Terserah kepada ayah tirinya hendak dia pakan orang itu. Mengingat betapa ayah kandungnya sendiri, Ooyangli hendak membunuh ibunya dan ayah tirinya, ia menjadi marah dan merasa benci kepada ayahnya sendiri. Tentu saja ia pun membenci orang yang menjadi utusan ayah kandungnya untuk membunuh ibunya dan ayah tirinya, bahkan mungkin ayahnya yang keras hati dan kejam itu hendak membunuhnya. Kalau saja yang diseret dengan kuda itu bukan Song Bu, dalam keadaan tertotok dan terikat itu tentu akan menderita siksaan hebat dan tentu kulit punggungnya akan terkelupas. Namun, Song Bu telah memiliki tingkat kepandayan yang tinggi. Begitu dia menahan nafas mengerahkan sinkangnya, maka dia berhasil membebaskan dirinya dari pengaruh totokan dan dia dapat menggerakkan lagi kaki tangannya. Setelah terbebas dari totokan, mudah saja bagi Song Bu untuk membuat putus tali yang mengikat kedua pergelangan tangannya. Ooyanglan sama sekali tidak tahu akan hal inilah tidak sedikit pun pernah membayangkan bahwa orang yang telah ditotoknya dan kedua pergelangan tangan diikatnya sekuat itu dapat membebaskan dirinya. Tiba-tiba saja dia merasa ada gerakan di belakangnya dan begitu ia menoleh, pundaknya telah tertotok dan dia pun terkulai lemas. Song Bu sudah melompat dan duduk di belakang gadis itu lalu secepat kilat menotoknya sehingga kini Ooyanglan yang lemas tak berdaya. Dia lalu merebahkan tubuh gadis itu menelungkup dan melintang di punggung kuda, di depannya. Ooyanglan tidak mampu bergerak, akan tetapi ia masih dapat mengeluarkan suara lah menjerit-jerit. Lepaskan aku. Jahanam busuk, lepaskan aku Song Bu tertawa. Kenapa aku harus melepaskan Bu? Biar engkau tahu rasa Ooyang menjadi semakin marah. Engkau anjing, kucing, tikus, monyet jelek busuk. Engkau laki-laki kejam, tak berjantung, berani engkau menghina dan menyiksaku? Hahaha, sayang malam hanya remang-remang dan tidak ada cermin di sini. Kalau saja engkau dapat bercermin, engkau akan melihat bahwa semua makianmu itu sepatutnya ditujukan kepada dirimu sendiri. Engkau tadi menotokku, mengikatku, menampar pipiku lalu menyeretku. Dan apa yang kulakukan sebagai pembalasan aku hanya menotokmu dan memboncengkan. Engkau di punggung kuda. Engkau masih enak karena aku tidak ingin menghina dan berlaku kejam terhadap wanita. Kau curang. Engkau menotokku dari belakang selagi aku tidak siap. Bebaskan aku dan mari kita bertanding sampai seorang dari kita roboh dan mampus. Hem, apakah ketika engkau menotokku tadi juga tidak curang? Engkau mengalihkan perhatianku dan engkau menotok selagi aku tidak siap. Aku hanya menuntut balas dan engkau hanya membayar apa yang kau beli sendiri. Aku tidak membalas tamparanmu, tidak membalas penyiksaanmu kepadaku dengan menyeretku di atas tanah. Untuk semua itu, aku hanya minta kau bayar dengan pengakuan dan keteranganmu dan ku harap engkau masih mempunyai kejujuran untuk menjawab pertanyaanku. Ouyanglan adalah seorang gadis yang keras hati dan keras kepala, akan tetapi ia bukan orang bodoh. Melihat sikap pemuda yang kini menawannya, ia melihat kenyataan bahwa pemuda itu bukan orang yang kurang ajar, sama sekali tidak mengganggunya, tidak menyentuhnya hanya membiarkan ia tertelungkup di punggung kuda di depannya dan semua ucapannya tadi tak dapat dibantahnya. Entahnya karena memang kenyataannya demikian, ia tadi telah mencurangi, menghina dan menyiksa pemuda itu dan kini apa yang dilakukan pemuda itu sebagai pembalasan masih jauh lebih ringan daripada apa yang telah ia lakukan tadi. Maka, mendengar ucapan pemuda itu, ia menjawab, walaupun suaranya masih ketus. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, katakan dulu mengapa engkau hendak membunuh Tai Lek Kui Chiangsek. Tentu saja aku ingin membunuhnya karena dia telah melakukan dua kejahatan besar yang tidak dapat diampuni jawab Song Bu sambil menjalankan kuda senaknya. Dia sudah menyelidiki perkampungan perkinsan dari penduduk dusun di kaki pegunungan dan sudah dapat mengirang-irakan di mana letak perkampungan itu. Hem, kejahatan apa itu tanya Ooyang Lan. Pertama, dia sudah membantu Tok Gan Ho Lo Chit melakukan penyerbuan ke Pulau Naga dan bersama Lo Chit dia menculik dua orang ibu dengan dua orang putria. Itu dosa pertama dan yang kedua, dia kemudian melarikan seorang ibu dan putrinya, aku akan membunuhnya karena kejahatannya itu. Dan engkau diutus Sooyang Li untuk melakukan pembunuhan itu? Ya dan tidak. Memang dia menyuruh aku mencari jejak anak istrinya yang diculik, akan tetapi kehendakku sendiri untuk mendatangi sarang ayahmu. Eh, kenapa jadi terbalik begini? Aku yang hendak bertanya kepadamu, sekarang malah engkau yang banyak bertanya dan aku yang menjawab semua pertanyaanmu Soong Bu mengomel. Sekali lagi saja aku bertanya, setelah itu engkau boleh mengajukan pertanyaan dan aku akan menjawab sejujurnya, Soong Bu menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga, dia tidak mungkin dapat bertindak keras terhadap seorang gadis. Bahkan menawannya dan membuatnya menelungkup di depannya di atas punggung kuda itu pun rasanya sudan membuat dia tidak enak dan rikuh karena sebagian tubuh gadis itu menimpa ujung kedua lututnya. Tanyalah, apalagi yang ingin kau ketahui? Engkaukah yang malam kemarin mendatangi rumah kami dan meninggalkan tapak kaki dalam rumah kami? Hem, jangan menuduh yang bukan-bukan. Baru malam ini aku tiba di sini dan sebelum ini belum pernah aku berkunjung ke rumahmu. Sudahlah, sekarang giliranku bertanya, hanya satu pertanyaan saja akan tetapi engkau harus menjawab sejujurnya. Tanyalah kata Ooyanglan, suaranya masih ketus. Engkau adalah puteri Tilek Kui Chiangsek. Tentu engkau mengetahui di mana adanya ibu dan puterinya yang diculik ayahmu sebelas tahun yang lalu. Kalau ayahmu telah mengganggu atau membunuh mereka, aku pasti akan membunuh ayahmu. Hem, siapakah nama ibu dan anak itu Ooyanglan masih bertanya untuk mendapatkan keyakinan walaupun ia sudah tahu bahwa yang dimaksudkan penawannya itu adalah ibunya dan ia sendiri. Ibu itu bernama Laikim dan puterinya bernama Ooyanglan, jawab Song Bu. Engkau tentu tahu di mana mereka sekarang, masih hidupkah atau sudah mati. Engkau ini siapa sih yang begitu memperhatikan nasib ibu dan anak itu siapa namamu tanya Ooyanglan. Nama ku tan Song Bu, jawab Song Bu singkat dan semenjak dia merasa tidak senang dengan kedudukan Ooyangliang. Bekerja sama dengan orang-orang seperti Imbiang Tosu, Totekong dan Cui Beng Kui Bo, apalagi ketika melihat Ooyangli hendak membunuh Ooyanghui, Song Bu tidak ingin lagi memakai marga Ooyang, tidak suka menjadi anak angkat datuk yang dianggapnya terlalu keras hati dan kejam itu. Hampir saja Ooyanglan berteriak ketika mendengar bahwa pemuda yang menawannya itu adalah Song Bu, Suhengnya, kakak seperguruannya, sendiri. Akan tetapi ia diam saja karena masih merasa jengkel ditawan dan ditelungkupkan di atas punggung kuda seperti itu, tidak berdaya sama sekali. Darah ini pun dam saja, hanya cemberut. Hayo jawab, di mana adanya ibu dan anak itu sekarang Song Bu mendesak melihat gadis itu diam saja. Kalau aku tidak mau menjawab engkau mau apa Tantang Ooyanglan, suaranya kaku. Hem, engkau ini sungguh seorang gadis yang keras kepala dan licik. Semua pertanyaanmu yang bertuhiku jawab, akan tetapi satu saja pertanyaanku engkau tidak mau menjawab, walaupun engkau sudah berjanji. Gadis macam engkau ini patut dihajar biar bertobat Song Bu menghentikan kudanya. Mereka masih berada di dalam hutan. Kau, kau mau apa? Ooyanglan bertanya, takut juga melihat Song Bu mengangkat tubuhnya turun dari atas punggung kuda. Song Bu memondong tubuh itu dan merebahkannya telentang di bawah sebatang pohon besar. Kau, mau apa kau kembali Ooyanglan bertanya dengan muka pucat dan matah, terbelalak. Akan tetapi setelah merebahkan tubuh Ooyanglan dan membuat gadis itu ketakutan karena menyangka bahwa pemuda itu akan melakukan hal yang bukan-bukan, sungguh bangkit berdiri. Aku akan meninggalkan engkau di sini. Biar engkau dicabik-cabik dan dimakan harimau, atau ada ular besar yang akan membelit-belit tubuhmu dan menelanmu sedikit demi sedikit. Aku tidak takut Ooyanglan berkata ketus. Baik, aku akan senang melihat engkau di hampiri harimau, mukamu dijilat-jilati lebih dulu sebelum leher dan dadamu dicabik-cabik dan dagingmu diganyang, darahmu dijilati. Aku ingin melihat tubuhmu dibelit-belit dan dihimpit tular sampai tulang-tulangmu remuk sebelum tubuhmu ditelan perlahan-lahan. Setelah berkata demikian, sungguh melompat ke atas punggung kuda dan melarikan kuda itu meninggalkan Ooyanglan yang masih rebah. Telentang di bawah pohon tidak mampu bergerak. Sebetulnya Ooyanglan adalah seorang gadis pemberani yang tidak pernah mengenal takut. Akan tetapi tubuhnya yang tidak mampu digerakkan itu membuat ia merasa tidak berdaya sama sekali dan ini sedikitnya mengurangi keberaniannya. Apalagi bila teringat akan ucapan Song Bu tadi dan tanpa disengaja ia membayangkan harimau besar yang mendekatinya. Lalu mendengus dan mencium-cium mukanya lalu menjelati seluruh mukanya dengan lidahnya yang kasar, besar, dan basah, kunisnya yang kasar menggelitiknya dan cakar yang runcing melengkung mencengkeram dadanya lalu merobek kulit dagingnya lah bergidik. Apalagi ketika ia membayangkan seekor ular besar menghampiri. Tubuh ular yang licin dan dingin itu menggelesar di atas tubuhnya, menggeliat dan membelitnya, menghimpit makin lama semakin kuat sehingga ia sesak bernapas, tubuhnya terus dihimpit sampai tulang-tulangnya berkeretakan, kemudian moncong yang lebar itu menggigit dan menelan kepalanya yang masuk perlahan-lahan ke dalam perut ular. Hih! Tanda seru! Kembali ia bergidik dan tak terasa lagi ia menangis. Ouyanglan yang tidak pernah cengeng itu, yang berhati baja, kini menangis terisak-isak. Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-la menangis dan air matanya membanjiri kedua pipinya tanpala mampu menyusutinya. Tiba-tiba Song Bu muncul di situ. Hem, engkau menangis ketakutan tanya Song Bu, suaranya mengejek karena dia senang sudah dapat mematahkan kekerasan hati gadis itu dan membuatnya menangis ketakutan. Begitu melihat munculnya Song Bu, tiba-tiba saja tangis Souyanglan berhenti dan mulutnya cemberut. Aku tidak takut. Bunuhlah, aku tidak takut mati hardiknya. Aku bukan orang yang begitu kejam membiarkan seorang gadis mati di mangsa binatang buas di hutan. Nah, sekarang katakanlah di mana adanya Nyonya Laikim dan putrinya. Setelah engkau menjawab sejujurnya, aku akan membebaskanmu dan membiarkan engkau pergi, biarpun tadi ia mengalami rasa takut yang mengerikan. Namun begitu Song Bu muncul, kemarahannya mengalahkan rasa takutnya dan ia berkeras tidak mau bicara tentang Laikim dan Ouyanglan seperti yang ditanyakan pemuda itu. Tidak usah bertanya kepada aku. Aku tidak dapat menjawab. Datanglah saja ke sana kalau engkau berani dan engkau akan mengetahui segala yang kau pertanyakan, jawabnya singkat. Katakan saja, apakah ibu dan anak itu masih hidup desak Song Bu? Aku tidak mau menjawab. Datang saja ke sana dan engkau akan tahu Song Bu mengerutkan alisnya. Gadis kepala batu omelnya dan dengan agak kasar dia pun memondong tubuh gadis itu, membawanya ke kuda dan seperti tadi, dia menelungkupkan tubuh Ouyanglan melintang di atas punggung kuda. Kemudian dia naik ke atas punggung kuda dan menjalankan kudanya dengan hati gemas. Hem, kau kira aku tidak berani datang ke rumah ayahmu. Kau lihat saja, Song Bu bukan hanya neka tanpa perhitungan. Dia dapat menduga bahwa perkinsan tentu mempunyai banyak anggauta. Akan tetapi dia tidak takut karena dia sudah menawan puteri Tai Lekui Chiangsek. Bahkan dia dapat mempergunakan gadis itu untuk memaksa Chiangsek mengakui di mana adanya Lai Kim dan Ouyanglan. Peti jenazah yang berdiri di ruangan depan itu membuat suasana menjadi menyeramkan, empat lampu gantung menerangi ruangan itu dan asap dupa yang mengepul menambah seram. Lai Kim, istri Tai Lekui Chiangsek duduk di atas sebuah kursi di belakang peti jenazah. Wanita yang usianya sudah 42 tahun ini masih tampak cantik dan ramping. Rambut dan pakaiannya kusut dan wajahnya tampak berduka. Kedukaan ini tidak dibuat-buat. Walaupun tentu saja ia tahu bahwa suaminya hanya pura-pura mati dan kini bersembunyi di dalam kamar, tidak berada di dalam peti jenazah itu, namun tetap saja hatinya dicengkeram. Kekhawatiranlah tahu bahwa keselamatan nyawa suaminya, bahkan juga dirinya sendiri dan puterinya Ouyanglan, terancam bahaya maut. Gwitian, Sute Chiangsek yang juga menjadi pembantu utama, duduk di atas sebuah kursi lain dekat peti jenazah. Di atas lantai tampak belasan orang pembantu yang ikut menjaga peti jenazah dan di sekitar tempat itu terdapat puluhan orang anggauta yang berjaga sambil bersembunyi. Penjagaan itu amat kuat, namun tetap saja hati Gwitian dan para anggauta perkinsan selalu tegang karena mereka maklum bahwa yang menganjam perkinsan adalah musuh yang amat tangguh. Sunyi sekali malam itu. Di perkampungan sendiri, rumah-rumah para anggauta sudah ditutup semua pintu dan jendelanya dan tidak. Tampak seorang pun manusia di luar rumah. Suasana tegang mencekam. Semili rangin malam yang memasuki ruangan itu membuat api lampu bergoyang-goyang, menimbulkan bayang-bayang hitam bergerak menari-nari, suara kaki kuda memasuki pekarangan rumah itu membuat semua orang terbelalak. Mereka yang tadinya setengah mengantuk mendadak menjadi siap dan waspada banyak pula yang meraba gagang golok dan pedang yang sudah dipersiapkan di punggung. Gwitian juga bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah pekarangan yang tampak dari ruangan depan itu. Lakim juga ikut berdiri dari kursinya. Penunggang kuda menjalankan kudanya sampai di luar ruangan depan yang menjadi ruangan berkabung itu. Sinar empat lampu dari ruangan itu menyenari muka si penunggang kuda sehingga semua orang melihat bahwa dia seorang pemuda yang tampan dan gagah. Lakim cepat melihat wajah pemuda itu dengan jelas dan seperti orang dalam mimpi, kedua kakinya melangkah maju menghampiri dan matanya tak pernah berkedip menatap wajah pemuda itu. Melihat ini, Gwitian merasa khawatir akan keselamatan sosonya, kakak iparnya, maka dia pun melangkah mendekatinya untuk menjaga kalau-kalau sosonya diserang. Sengbu juga memandang wajah Lakim yang cantik dan ada tahilalatnya di pipi kiri itu. Akan tetapi dia masih meragu dan melompat. Turun dari atas punggung kuda. Lakim menghampiri dan ia melihat pulau yang lani yang tergantung menelungkup di atas punggung kuda. Kau, kau, bukankah engkau Sengbu? Akhirnya wanita itu menegur Sengbu menatap wajah pemuda itu. Kini Sengbu tidak ragu-ragu lagi. Sengbu katanya sambil menghampiri dan memberi hormat kepada Lakim. Bagaimana Sengbu dapat berada di sini? Sengbu bertanya heran sambil memandang ke arah peti jenazah yang berada di ruangan itu. Sengbu, mengapa Lanji itu? Apalah yang kau lakukan terhadap sumoimu, adik seperguruan. Oh yang lan wanita itu menudingkan telunjuknya ke arah gadis yang masih menelungkup melintang di atas punggung kuda. Mendengar ini Sengbu terbelalak dan menoleh ke arah gadis yang menjadi tawanannya itu. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa gadis itu adalah Oh yang lan. Sekarang ada cahaya lampu menerangi wajah gadis itu dan dia kini dapat mengenal wajah Oh yang lan. Walaupun kini bukan kanak-kanak lagi melainkan sudah menjadi seorang gadis dewasa, namun dia masih dapat mengenal wajah. Yang cantik manis itu. Tahilalat di dagu itu pun masih teringat olehnya. Sumoio Oh yang lan dia berseru sambil melompat mendekati. Cepat dia menurunkan tubuh gadis itu dan membebaskan totokannya. Lan Sumoy, maafkan aku, akan tetapi begitu dapat bergerak, tangan kanan Oh yang lan menampar muka Sengbu dan pemuda itu pun tidak mengelak atau menangkis. Plak pipi kiri Sengbu menjadi merah terkena tamparan itu. Lan Jilai Kim menegur puterinya dan Oh yang lan menghampiri ibunya. Ibu, dia hendak membunuh ayah Ciyangsek kata gadis itu. Kembali Sengbu terkejut bukan main. Ayahmu, engkau menjadi anak Tai Lek Kui Ciyangsek tentu saja Sengbu menjadi heran sekali. Subo, apa artinya semua ini dia memandang ke arah peti jenazah? Dan siapa yang meninggal dunia ini? Ini adalah peti jenazah Tai Lek Kui Ciyangsek. Suamiku, kata Lai Kim sambil mengamati wajah pemuda itu. Dia sudah mati dan, dan, Subo menjadi isterinya? Bagaimana pula ini Sengbu semakin bingung mendengar bahwa Subonya, ibu gurunya, itu telah menjadi istri Tai Lek Kui Ciyangsek yang dahulu menculiknya. Terima kasih telah menonton!